Inilah Radio Talk bersama Sparta. Halo selamat siap pendengar. Pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap penurunan perekonomian masyarakat dan omset juga dikabarkan tercundeba sehingga banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK di mana-mana. Namun adakah solusi bagi masyarakat yang saat ini tengah dalam keadaan survive di tengah perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kami akan ajak Anda untuk bisa mencari tahu apa solusinya bersama dengan narasumber kami, Pak Pak Zaki, CEO PT Teknologi Otomatis Roket dalam Red Talk bersama saya, Astrofi. Halo selamat siang pendengar Radio El Sinta dan juga pemirsa karena kami sapa spesial untuk Anda yang sedang live bersama kami di Youtube kanal Radio El Sinta Atau melalui Instagram, ada juga di Facebook Fanpage, ada juga di Twitter. Ini kita lagi live ya semuanya. Silahkan Anda bergabung sesuai dengan salah satu yang Anda sukai ya. Kalau Anda suka di Twitter ya silahkan Anda gabung di Twitter kami sedang live di sana. Facebook Fanpage juga kami lagi live. Di Instagram kami live, Youtube apalagi. Anda boleh komentar langsung saja disematkan di sana kalau mau tanya dan sebagainya. Kalau Anda mungkin merasakan ya, dua tahun ini adalah tahun yang begitu berat sekali untuk seluruh masyarakat. Bukan hanya di Indonesia saja, namun juga masyarakat dunia. Ekonomi COVID-19 terus meningkat. Kita tahu ada varian baru namanya Omikron. Kemudian kita juga merasakan bagaimana ada hal-hal yang membuat kita terus berhatiin. Nah yang pertama ini tentu saja tiap hari semakin bertambah orang terpapar virus corona. Datanya dilaporkan pemerintah setiap hari. Dan yang kedua, dampak buruk dalam sektor perekonomian. Ini yang paling penting. Ada kepanikan di tengah masyarakat akibat pandemi karena terus turun dan terus turun ya. Omset turun bebas, ini ada di mana-mana, harga pada naik-naik semuanya, nggak ada yang turun. Kemudian juga pengurangan gaji ada di tengah masyarakat Anda merasakan bahkan PHK. Namun gimana caranya agar masyarakat dapat keuntungan di tengah perlambatan dan juga tekanan ekonomi ini? Saya akan ajak Anda berjumpa dengan Pak Fadzaki. Anda sudah kenal, CEO dari PT Teknologi Otomatis Roket, Pak Fadzaki. Selamat siang. Siang yang dahsyat. Kalau nggak semangat namanya bukan Pak Fadzaki, kita tahu ya. Yes. Saya tadi bridgingnya ngomongin soal ekonomi. Dan ini adalah fundamental dari ketahanan sebenarnya. Betul. Sehat nggak mungkin kalau nggak punya duit. Yes. Nggak punya duit kalau pengen sehat nggak mungkin juga. Betul. Namanya ekonomi pasti berat banget. Benar demikian. Sekarang keadaannya lagi seperti itu. Yes. Jadi kalau kita melihat kondisi saat ini gitu ya, maka kita melihat bahwa sebenarnya hampir mayoritas, kalau saya nggak boleh ngomong semua ya, hampir mayoritas masyarakat dunia, tanpa terkecuali masyarakat Indonesia pun gitu ya, panik gitu ya. Mengalami kepanikan tersendiri terhadap lonjakan gelombang ketiga ini. Kita mengalami gelombang ketiga ini. Ada omikron, sekarang ada anaknya omikron katanya. Aduh, ini aja belum kelar, sudah mau ada anaknya lagi gitu ya. Konon katanya tuh hasil kawin antara delta dengan omikron. Wah, kok bisa kawin mereka. Nah, terlepas dari itu semuanya gitu ya, maka kami gitu ya, khususnya saya gitu ya, mengambil sikap bahwa cukup stop sampai di situ kita menebar kepanikan gitu ya. Kita tahu bahwa memang kondisinya seperti ini, tapi bukan berarti membuat kita harus selalu terus panik. Kalau seperti itu, maka nggak akan ada obatnya gitu ya. Maka salah satu cara adalah ya kita tetap harus selalu optimis menghadapi ini semua. Saya suka dengan kata-kata yang tadi disebutkan oleh Mas Asrofi gitu ya. Bukan lagi berbicara tentang krisis keuangan, tapi terjadi perlambatan di dalam perekonomian. Dan ini adalah pilihan kata yang juga seringkali digunakan oleh pemerintah, sehingga membuat masyarakat ini nggak terlalu panik lah menghadapi kondisi saat ini gitu ya. Nah, menyikapi kondisi saat ini, maka sebaiknya kita harus bijaksana gitu ya. Jangan terus kemudian dikit-dikit kita menyalahkan. Menyalahkan pemerintah lah, yang paling parah lagi sampai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih seperti ini? Ini dua tahun, kok nggak kelakar? Tapi banyak loh yang seperti itu. Banyak, banyak banget yang kondisi seperti itu. Kalau kita hanya bisa mengeluh, ujung-ujungnya cuma menyalahkan. Nggak ada obat, ujung-ujungnya cuma menyalahkan gitu ya. Padahal, padahal nih kalau kita ngomongin pemerintah nih ya, kalau kita ngomongin pemerintah, sudah melakukan kebijakan yang baik, sudah melakukan tindakan preventif, bahkan ketika lonjakan ini naik, PPKM pun juga mulai ditingkatkan levelnya. Bantuan juga disegerakan oleh pemerintah. Kebijakan disesuaikan semua ya? Semua kebijakan sudah disesuaikan. Nah, intinya pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik gitu ya. Kita pun juga harus melakukan tugasnya dengan baik. Tapi ekonomi nggak bisa berjalan baik, Pak. Nah, kalau kita melihat saat ini gitu ya, kondisi ekonomi. Aduh, bagaimana ya kondisi seperti sekarang ini? Tadi yang saya katakan. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, stop untuk mengeluh. Mulailah untuk belajar menangkap opportunity-opportunity yang ada di luar sana. Memangnya ada? Ada gitu ya. Dan kalau kita bicara opportunity itu banyak banget. Asalkan kita mau gitu ya, untuk apa? Buka mata, buka telinga, buka hati, buka pikiran. Untuk terus belajar terhadap opportunity yang datang. Kita pelajari. Kemudian menurut Anda masuk akal gitu ya. Make sense bisa membantu Anda mendapatkan tambahan income di era transisi menuju era new normal seperti sekarang. Why not? Anda coba. Dan kalau kita bilang kondisi saat ini gitu ya, maka setidaknya ada satu opportunity yang layak untuk Anda maksimalkan. Tidak lain tidak bukan, yakni melalui trading forex. Trading forex. Ini trading forex. Ini kan hal yang tidak banyak orang kuasai. Forex, foreign exchange. Yes. Perdagangan mata uang asing. Perdagangan mata uang, betul. Nah, ini berat banget. Kita bukan orang ekonomi semuanya. Iya, iya, iya. Kuliah ekonomi mungkin segelintir orang di kita. Gimana caranya untuk bisa kita tahu? Oke. Jadi kalau Anda melihat gitu ya, saya nggak ngomong tentang trading forex-nya terlebih dahulu deh gitu ya. Kita ngomongin opportunity baru deh. Kita ngomong opportunity baru. Entah itu bisnis, entah itu investasi. Maka setidaknya, satu, Anda harus mau untuk meluangkan waktu belajar. Betul. Ya, Anda harus mau untuk meluangkan waktu belajar. Investasi ilmu. Anda pelajari dulu opportunity tersebut seperti apa. Cara mainnya seperti apa. Itu harus Anda pertama kali pelajari dulu gitu ya. Dan Anda harus tahu gitu ya, apakah ini satu, apakah ini halal atau tidak. Betul. Dua, apakah ini menyalahi gitu ya, aturan yang memang sudah dibuat oleh pemerintah. Intinya jangan melawan lah, birokrasi atau aturan yang memang sudah Asas legalitas. Asas legalitas yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Terus kemudian, yang ketiga, barulah kita lihat potensinya seberapa besar. Itu adalah urut-urutan. Kalau saya ya, urut-urutannya tadi, yang pertama adalah ini halal pemerintah. Terus kemudian yang kedua, nabrak dengan aturan pemerintah atau nggak. Karena nggak boleh nabrak. Jangan nabrak, nabrak gitu ya. Karena pemerintah sudah mengatur demi kebaikan masyarakat bersama. Kemudian yang ketiga, baru kita lihat potensinya. Nah, ketika kita sudah mempelajari itu dan cara mainnya, baru yang kedua, kita coba. Karena banyak orang nih, sudah berhasil masuk ke step yang pertama, belajar, mau coba, takut-takut. Gitu ya. Nah, ketika Anda tidak berani mencoba, maka Anda sudah selesai sampai di situ. Gitu ya. Nah, ketika Anda mencoba, Anda akan tahu, oh, ini loh yang saya pelajari. Tapi ini uang, resikonya bisa hilang. Iya, betul. Dan kalau kita bicara untuk belajar, dan terus kemudian kita bicara juga untuk praktek, gitu ya, ini kan juga bicara tentang resiko satu lagi. Apa itu? Resiko waktu. Ya kan? Mau nggak? Mau Anda harus meluangkan waktu. Betul. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa meminimalisir resiko waktu, meminimalisir resiko finansial. Karena pada umumnya bicara tentang bisnis atau investasi apapun, akan selalu potensi return berjalan beriringan dengan potensi resiko yang ada. Betul. Nah, untuk meminimalisir terjadinya resiko waktu dan resiko finansial di dalam trading forex, untuk itulah saya hadir di sini. Ada apa? Nah, Pak Zaki. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya gitu ya, mewakili dari PT Teknologi Otomatis Roket, gitu ya, sebagai perusahaan penyedia software dalam bentuk robot trading forex autopilot, memperkenalkan kepada Anda satu robot trading forex autopilot generasi terbaru, yang di mana di dalamnya kami tanamkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan teknologi terbaru yang menggunakan teknologi SPZ yang kami beri nama robot Sparta. Robot Sparta. Sparta itu kalau nggak salah tuh kayak terengginas gitu ya. Sparta. Militan. Militan. Robot Sparta ini adalah, berarti buat kami-kami yang ruki-ruki ini, yang baru-baru ini. Yes, betul. Kenapa sih, Pak? Oke, ini juga punya filosofi tersendiri loh, kenapa kami kasih nama Sparta Militan gitu, sebenarnya kan aku ceknya adalah Militan gitu ya. Dan kenapa sih, dan ada apa dengan Sparta ini gitu ya. Maka kalau kita lihat keunggulan dari robot Sparta ini, maka yang pertama kali Anda harus tahu adalah smart. Di mana robot Sparta ini akan menggantikan tugas Anda di dalam trading forex. Mulai dari, apa namanya, menganalisa market, kemudian mengeksekusi, memanage resiko, hingga taking profit untuk Anda 24 jam sehari, 5 hari dalam seminggu. Karena ini menggantikan tugas Anda, jadi bisa dikatakan, Anda yang baru gitu ya, awam gitu ya, Anda nggak ngerti tentang trading forex. Anda nggak jago analisa, Anda tetap bisa taking profit di dalam trading forex bersama robot Sparta. Ini yang pertama, smart. Kemudian yang kedua, ya ini adalah kita bicara tentang fleksibilitasnya. Fleksibel keunggulan yang kedua. Semua urusan dana, baik itu deposit, top up, withdraw atau tarik uang, sepenuhnya wakonanannya fleksibel ada di tangan para user. Jadi sekaligus pada kesempatan ini, saya mempertegas. Apabila di luar sana ada oknum, mengatasnamakan saya secara pribadi, mengatasnamakan PT Teknologi Otomatis Rocket, mengatasnamakan robot Sparta, lantas menawarkan kepada Anda jasa titip dana, atau jasa kelola dana, tadaaaat! Jangan percaya. Udah pasti penipuan. Jadi duitnya itu di mana? Karena berbicara tentang urusan dana gitu ya, kita menyediakan segregated account. Jadi kalau Anda menggunakan broker yang dilisensikan langsung oleh Bapeti, maka Anda akan menggunakan segregated account atas nama Anda sendiri. Legal berarti ya? Yes, legal. Dan itu berarti urusan dana, deposit, top up, withdraw atau tarik dana, sepenuhnya wawonannya fleksibel ada di tangan Anda. Nggak mungkin dibungkus Bapeti atau OJK kan? Iya, nggak mungkin. Karena Anda menggunakan broker yang dilisensikan langsung oleh Bapeti. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita bicara tentang transparansi. Bahkan dengan segala macam itikat baik dari kami, Anda boleh kok gitu ya, tanya-tanya link MQL5 kepada orang yang nanti nomor infonya disebutkan oleh Mas Astrofi. Sekedar informasi aja, link MQL5 ini adalah link yang diakui dan diverifikasi secara internasional untuk bisa mengetahui kinerja robot secara real dan real time. Jadi sebelum transaksi boleh tes dulu nih? Jangan kan tes. Anda cek dulu, minta link MQL5-nya, Anda lihat dulu. Kalau menurut Anda, wah nggak bagus nih. Wah ini robot tipu-tipu nih. Nah di mirror, miram semua nih. Kelihatan jelas, wah ini nggak real time, jangan-jangan transaksinya fake nih. Itu semua bisa terlihat di sana gitu ya. Kalau menurut Anda seperti itu, ya no hard feeling. Anda abaikan saja penawaran ini. Ada lagi seru tuh ngomongin transaksi fake ya. Iya betul, nanti kita akan bahas juga itu. Tapi kalau menurut Anda, wih ternyata transaksinya real dan real time. Robotnya real nih. Bisa dicek langsung nih. Oke. Dan ternyata dari kinerjanya ini, bisa membantu saya untuk dapat tambahan income di era new normal. Nggak ada salahnya, Anda tangkap opportunity ini. Dan yang keempat, bicara tentang algoritma, Anda cek sendiri di link MQL5 yang akan diberikan oleh orang, yang nomornya nanti akan disebutkan oleh Mas Astrofi, bahwa selama 9 tahun kami melakukan research and development, kami nggak berani nawarin ini. Ya, kepada hal yang ramai. Tapi ketika robot ini sudah kami research melewati dari masa ke masa, masa normal, masa pandemi, sekarang masuk ke masa transisi menuju era new normal, kinerja robot kami ini sudah konsisten di 8 sampai 15 persen per bulan secara rata-rata. Wih, mayan banget itu. Nah, oleh karena itulah, kami sekarang berani menawarkan robot Separta ini kepada Anda. Waduh, nanti NQL5-nya, saya akan kasih tahu nomornya ya, gimana cara Anda dapat link NQL5-nya. Tapi ngomong-ngomong mahal nggak investasi? Wajar sih, kalau misalkan orang di luar sana berpikir bahwa, oh robot Separta ini jangan-jangan mahal nih, gitu ya. Wajar. Kenapa? Karena tadi robot Separta menggantikan peran Anda dalam trading forex. Mulai dari menganalisa market, mengeksekusi, manage resiko hingga taking profit untuk Anda. Bahkan kawan saya di Amerika sana, dia cerita panjang lebar, terus kemudian dia berujung pada, gimana sih caranya supaya dapat tambahan income di era seperti sekarang ini. Ternyata dia cerita, oh saya baru saja nih beli robot trading forex autopilot di sana. Waktu saya tanya, kamu beli harga berapa? Eh kaget saya. Ternyata dia beli di harga 10.000 USD, itu di kisaran 140-150 juta. Mayan ya. Belum termasuk deposit loh itu. Satu rumah seperti itu. Berarti 150 itu. Terus, kami mencoba lah untuk menjadi solusi bagi seluruh lapisan elemen masyarakat Indonesia. Kami coba lakukan benchmark dulu nih di Indonesia, gitu ya, terhadap kompetitor-kompetitor kami. Ternyata kompetitor-kompetitor kami rata-rata gitu ya, yang menjual robot dengan kinerja yang sama persis atau bahkan hampir sama persis dengan robot Separta, itu dijual dengan harga 50 jutaan. Mau. Dan pada kesempatan kali ini, seperti yang saya katakan, kami ingin hadir sebagai solusi, maka kami tawarkan dengan harga spesial, hanya 18 juta rupiah saja. Tapi, Apa ini? Kalau Anda termasuk 8 orang tercepat, yang menghubungi nomor yang nanti akan disebutkan oleh Mas Asrafi, Anda nggak perlu bayar ratusan juta, puluhan juta, bahkan belasan juta, Anda cukup bayar hanya 6 juta rupiah. Dan itu pun bukan cuma dapat satu robot, Anda bisa dapat 10 robot, Anda boleh pakai satu, boleh pakai tiga, selebihnya yang tidak Anda pakai, boleh Anda jual kembali, keuntungan penjualan masuk harga kening. Harga sama jualnya? Silahkan, gitu ya. Jadi, Anda bisa dapat pasif income dari kinerja robot, Anda juga bisa dapat aktif income dari menjual kelebihan robot yang tidak Anda pakai. Dan tidak hanya itu. Apa lagi? 8 orang tercepat yang daftar sekarang juga, kami berikan Anda tambahan bonus, 2 voucher menginap yang bisa Anda gunakan masing-masing untuk menginap 3 hari 2 malam, karena Anda dapat 2 voucher, jadi Anda bisa gunakan untuk menginap 6 hari 4 malam, di 1001 hotel, di 33 provinsi, dan 3 negara. Dan tidak hanya itu. Apa lagi, Pak? Kalau Anda daftar sekarang, terima pesan balasan, dan Anda langsung transfer saat ini juga, gitu ya, Anda akan dapat tambahan benefit, kami ikutkan undian mobil Mercy yang akan kami undi di akhir 2022. So, nggak usah lama-lama lagi, buruan daftar sekarang juga. Kemana, Masa Serot? Silahkan ditulis ya nomornya. Ini kebetulan adminnya Robert Separta sudah colek-colek saya untuk segera disebutkan. Silahkan Anda hubungi Lolita 0811 190 8889. Lolita di 0811 190 8889. Atau hubungi Fathia di 0811 880 9066. 0811 880 9066. Minta link NKL, silahkan di sana ya. Nanti saat lagi kita akan kembali untuk membahas. Ini seru nih ya. Tapi aman apa enggak? Sesaat lagi untuk kita bahas bersama, ya mau tanya WA saja lah ya. Silahkan WA saja. Nanti akan dijawab loh oleh Pak Fadzaki. Kami segera kembali. Bocor! Bocor! Banjir! Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti, Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. Apa solusi untuk tetap menghasilkan income di tengah pandemi COVID-19? Anda bisa mencoba perdagangan mata uang atau yang lebih dikenal dengan forex. Namun, Anda perlu banyak waktu dan jam terbang untuk menganalisa pergerakan pasar untuk bisa menghasilkan profit secara konsisten di pasar forex. Solusi pasif income dari forex adalah robot trading autopilot yang bernama Sparta. Robot ini didesain menggunakan pendekatan artificial intelligence dan telah terbukti memberikan kinerja 8-15% per bulan. Keunggulan robot Sparta? Smart! Robot bekerja 24 jam sehari, 5 hari dalam seminggu. Fleksibel, dana dikelola oleh user sepenuhnya. Deposit dan penarikan bisa dilakukan sewaktu-waktu. Transparan, kinerja robot bisa dicek sewaktu-waktu melalui MQL5. Algoritma, tiap hari clear posisi dengan kinerja 8-15% per bulan. Menarik bukan? Kabar baiknya untuk Anda pendengar El Sinta, 8 orang pertama yang mendaftar, Anda dapat diskon sampai dengan 60%. El Sinta News & Talk edisi siang Dipersembahkan oleh Bocor! Bocor! Resapkan, lapiskan Damdex, hebat mutunya. Tahan di tes rendam dan bakar. Artinya, Damdex tahan pengaruh matahari dan hujan. Damdex, better, faster, stronger. Radio Talk bersama Sparta Selamat siang, selamat bergabung kembali pendengar. Tadi sempat kami terima pertanyaan di belakang. Tolong, Asrofi, tolong disebutkan lagi tuh nomor customer service-nya. Tadi saya lupa nyatet, nah ini ya, yang belum lupa nyatet ya, yang belum nyatet maksudnya. Yang tadi sempat lupa dan tertinggal. Karena robot Sparta ini robot yang diciptakan sangat canggih. Ada artificial intelligence yang membuat Anda tidak perlu pusing-pusing untuk mencari misal ya, konsultan ekonomi, konsultan keuangan dan sebagainya, konsultan trading. Atau mungkin seorang admin, bahkan admin tuh bisa digantikan di sana. Ini murah sekali. Karena investasinya didiskon dan didiskon. Karena kalau Pak Fawazaki kesini nggak pakai diskon, saya akan usir baru masuk gerbang, saya sudah usir. Kebetulan Pak Fawazaki selalu nurut ke kami. Jadi kami berikan hanya untuk 8 orang saja, Pak. Yes, betul. Yang mau ditambah? Cukup lah, 8 saja cukup. 5, harus 8, jadi Anda harus segera manfaatkan kesempatan ini sekarang juga ya. 8 orang hanya mengeluarkan investasi sebesar 6 juta rupiah. Normalnya tuh 18 juta rupiah ya. Kalau ada ke luar negeri, seharga rumah FLPP, rumah subsidi tuh 150an juta. Silahkan Anda hubungi Fathia di 0811 880 9066. Fathia di 0811 880 9066. Atau Lolita di 0811 190 8889. Nah ini kalau ngomongin soal robot Sparta, pada ini kan sempat dijelaskan sedikit ya ada smart, ada dada dada. Iya, betul. Tapi akses keamanan, legalitas, dan sebagainya gimana, Pak? Oke, ini mana dulu nih yang mau saya bahas? Boleh lah, keamanan dulu kali ya. Keamanan dulu ya, karena ini keamanan juga penting. Dan mungkin ada beberapa di antara Anda yang mungkin membaca berita online. Betul, lagi rame itu. Lihat langsung atau melihat langsung. Ngomongin aplikasi itu ya. Betul. Termasuk juga yang menarik nih, yang menarik adalah saat ini pemerintah itu memang betul-betul sangat concern gitu ya untuk melindungi masyarakatnya terhadap hal-hal yang merugikan masyarakatnya. Bahkan semua robot trading itu disebut. Semua robot trading disebut tanpa terkecuali termasuk robot Sparta. Ada 150-an kalau nggak? Iya, betul. Termasuk salah satunya robot Sparta disebut gitu. Sparta disebut ya, sama Bapeti itu. Sama Bapeti juga disebut gitu ya. Sampai terus akhirnya kami langsung pada saat rilis itu keluar gitu ya, kami langsung menjalin komunikasi. Bahwa kami menjelaskan bahwa kami sama sekali bukanlah bisnis dengan skema Ponzi. Bahkan kalau Anda dengar saat ini, ini kami menawarkan secara langsung. Jadi penjualan kami melalui direct selling. Kami tidak mengajak Anda untuk menjadi member kami gabung bayar setiap dulu. MLM sebagainya. Bukan MLM, bukan skema Ponzi. Dan bahkan tadi yang saya katakan, Anda boleh kok nanti ketika Anda ngumpungi siapa tadi itu ya nomor info-nya tadi. Lolita dan Fathia tadi. Lolita dan Fathia tadi. Anda boleh tanya-tanya dulu dan minta link MQL5-nya dulu. Ya, nggak jelaskan dulu. Iya, bahkan ini secara resmi. Ini saya tunjukkan kepada Mas Asrafi. Boleh ya, layar sekalian? Boleh ya, layar sekalian. Nah, ini adalah surat kami. Kami bersurat kepada BAPETI, Kementerian Perdagangan gitu ya. Ini nanti kami juga akan kirim juga ke Elsinta sebagai bukti. Bahwa kami mengeluarkan klarifikasi. Adapun klarifikasinya, boleh saya baca kan? Boleh, boleh, boleh. Jadi biar masyarakat umum itu juga tahu. Karena salah satu bentuk audiensi kami, kami menyimpulkan bahwa termasuk kami diminta untuk klarifikasi ini juga. Selain kami bersurat kepada pihak yang berwenang gitu ya. Semacam kayak BAPETI, Kementerian Perdagangan gitu ya. Jelaskan ke masyarakat langsung? Termasuk saya diminta untuk menjelaskan kepada masyarakat langsung. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, saya akan bacakan surat klarifikasi kami dari manajemen untuk masyarakat semuanya. Kami, manajemen PT Teknologi Otomatis Rocket, sebagai perusahaan penyedia software dalam bentuk robot trading forex autopilot yang dikenal oleh masyarakat dengan nama robot Separta, mendukung pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan yang ingin menertibkan penjualan robot trading, baik itu robot trading forex maupun robot trading kripto di Indonesia yang akhir-akhir ini begitu meresahkan masyarakat. Mulai dari kasus keming bisnis berskema ponzi dengan kedok robot trading, juga robot trading abal-abal dengan transaksi fake. Dengan ini, kami juga ingin mengklarifikasi beberapa hal terkait penyebutan robot Separta yang menjadi merek dagang kami dalam konferensi yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan. Antara lain, satu, robot Separta bisa digunakan di broker manapun yang dilisensikan langsung oleh Bapet T. Bahkan kami bisa dikatakan provider robot yang paling siap ketika Bapet T mengesahkan penggunaan akun mikro karena kami sudah mempersiapkan codingnya. Dua, terdapat MQL5 dan WikiFX sebagai pihak ketiga yang mengverifikasi transaksi yang dilakukan robot Separta secara real dan real time. Tiga, user dapat melakukan deposit, top up, dan withdraw bahkan sampai detik ini, berapapun nominalnya dan kapanpun. Empat, penjualan robot Separta tidak menggunakan sistem MLM dan atau skema ponzi. Jadi, robot Separta murni dijual secara direct selling. Lima, robot Separta memiliki banyak tipe robot yang bisa disesuaikan dengan profil resiko user. Ada robot Separta Euro cocok untuk user dengan profil resiko konservatif. Robot Separta GBP cocok untuk user dengan profil resiko moderat. Dan robot Separta Gold cocok untuk user dengan profil resiko agresif. Enam, kami memberlakukan surat pernyataan resiko kepada semua user terkait hak dan kewajiban yang jelas. Sehingga semua transparan sejak user bergabung. Tujuh, kami tidak memberlakukan profit sharing. Namun, kami tetap mengenakan maintenance fee kepada user sebagai ganti biaya VPS, sebagai server untuk membuat robot Separta tetap bekerja secara otomatis, dan biaya operasional tim analis supaya menghindarkan robot Separta dari terjadinya malfunction. Delapan, kami rutin mengadakan webinar dan punya tim customer support berjumlah ratusan orang untuk mengedukasi dan melayani user dengan baik. Sembilan, kami memberikan file robot kepada user di dalam paket pembelian yang dilakukan oleh user. Hormat kami, TT Teknologi Otomatis Rocket, Fuadzaki, selaku direktur. Anda sudah dengar ya, jadi clear and clean, semuanya aman, legal ya Pak ya, legal ya. Legalnya juga ini saya tunjukkan ya, terkait dengan legalitas kami. Kami berani kok buka-bukaan gitu ya, karena memang kami dari awal dengan segala macam itikat banget. Kalau ditutupin biasanya ada yang disembunuhkan. Nggak, kalau benar ngapain takut gitu ya. Nah, ini ya silahkan Bapak Ibu Anda boleh cek bahwa kami sebagai provider penyedia software dalam bentuk robot trading forex autopilot dengan merek dagang robot Sparta secara legalitas clean and clear terdaftar di Kemenkumham. Berikut suratnya. Ada ini ya, sertifikatnya ada nih. Oke, saya bacakan ya. Nomor induk berusaha atau NIB kami di 124-900-622-306. Saya ulangi, NIB kami boleh Anda cek kok, kami dengan senang hati juga. Buka situsnya Kemenkumham. 124-900-622-306. Bahkan KBLI kami jelas ya. Kami tidak berkedok yang seharusnya jualan apa, eh ternyata jualan robot trading. Enggak. Kami dari awal tenang-tenangan mengurus ini dengan segala macam itikat baik. KBLI kami silahkan Anda boleh cek 47413. Saya ulangi lagi kode KBLI kami 47413. Yakni dengan kegiatan usaha resmi, perdagangan eceran piranti lunak atau software. Dan terang-terangan saat ini kami memang menawarkan, menjual gitu ya, atau berdagang secara eceran software dalam bentuk robot trading forex autopilot dengan merek dagang robot Sparta. Ngomong-ngomong 8 nih Pak, 8 saja. Saya selalu nanya lagi nih. Karena udah banyak yang nanya. Ini gara-gara satu nih ya, kinerja robotnya bagus gitu ya. Terus kemudian, tadi gitu ya ada harga terjangkau. Betul. Legalitasnya jelas. Aman. Clarifikasinya pun juga bikin Anda lebih tenang gitu ya. Legalitasnya stabil. Yes. Tapi mohon maaf, memang cuma untuk 8 orang. Aduh. Jadi cepet-cepetan saja. Anda menghubungi nomor yang nanti akan disebutkan oleh Mas Astrofi. Nanti saya tanya ke istrinya kali ya, cara merayu Pak Zaki gimana ya? Jadi Anda nggak perlu bayar ratusan juta, puluhan juta, bahkan belasan juta. Anda cukup bayar hanya 6 juta rupiah. Nah, itu pun Anda bukan cuma dapet 1 robot, tapi Anda bisa dapet 10 robot. Yang saya sarankan untuk Anda, gunakan sesuai dengan profil resiko Anda. Nanti saya akan jelaskan ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi Anda gunakan sesuai profil resiko Anda. Terus kemudian Anda boleh pakai 1, boleh pakai 3. Selebihnya yang tidak Anda pakai, boleh Anda jual kembali 100% itu masuk ke rekening Anda. Jadi Anda dapat pasif income gitu ya, dari kinerja robot. Anda dapat aktif income dari menjual kelebihan robot yang tidak Anda pakai. Dan tidak hanya itu, kami sangat care dengan Anda. Bukan hanya dari sisi income, tapi juga sangat care hubungan Anda dengan keluarga Anda. Aman ya? Nah, karena begini nih, banyak orang ngomong cari uang untuk keluarga. Tapi nggak ada waktu untuk keluarga. Nah, maka dari itu kami juga memberikan voucher untuk Anda bisa staycation bersama keluarga. Enak banget. Jadi cuan dapat, keluarga lebih harmoni juga oke lah ya. Anda bisa gunakan voucher staycation yang bisa kami berikan. Dua voucher ya? Dua voucher. Ya, dua voucher. Dan kalau Anda beruntung, kalau Anda daftar sekarang, Anda terima pesan balasan dan Anda langsung transfer hari ini juga. Kami akan ikutkan Anda undian mobil mercy yang akan kami undi di akhir 2022. So, mau selama-lama lagi, buruan daftar sekarang juga. Kemana Mas Astrofi? Gak ada alasan, gak ada, gak ada alasan. Gimana sih pokoknya? Pokoknya ini ada alasan sempurna untuk Anda ambil kesempatan ini sekarang juga ya. Karena hanya, sorry maaf, hanya 8 orang saja. Yes. 6 juta rupiah itu Anda bisa dapatkan plus, 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 plus tadi ya. Plusnya sudah banyak sekali. Silahkan ambil handphone Anda. Caranya gampang. Cuma ketik saja, daftar sepasti nama Anda. Daftar sepasti nama Anda. Sangat simpel. Yes. Anda kirim daftar saja juga akan diurusin ya. Betul. Atau kirim titik saja akan diurusin. Silahkan Anda kirim ke nomornya Lolita. Saya akan sebutkan nomornya Lolita. Ini adalah CS-nya Robo Separta. Di 0811-190-8889. Lolita di 0811-190-8889. Atau ke nomornya Fathia di 0811-880-9066. 0811-880-9066. Nah berkaitan dengan profil resiko tadi. Mungkin Anda belum banyak tahu ya. Anda termasuk bagian profil resiko yang mana dan sebagainya. Sosoknya dengan yang mana nih. Karena robotnya ternyata banyak tipenya. Ya, betul. Dan itu satu paket untuk Anda bisa dapatkan semuanya. Nanti kita akan dalami bagaimana caranya untuk bisa mengetahui ya. Profil resiko. Kemudian bagaimana Anda memainkan. Karena ada pertanyaan juga. Gimana cara kerja robotnya? Ini masih ada pertanyaan seperti itu. Nanti Pak Zen di Depok kami akan sampaikan langsung ya. Nanti Pak Zaki akan menjelaskan. Namun sesaat lagi yang perlu mencatat mungkin tadi terlewat. Silahkan hubungi redaksi El Sintan. Nanti akan disampaikan. Nomornya berapa akan dikirimkan ke Anda melalui WA. Boleh. Seperti biasa nomornya El Sintan Anda sudah pegang. Sesaat lagi kami akan kembali. Radio Talk bersama Separta. El Sintan News & Talk, edisi siap. Dipersembahkan oleh... Bocor! Bocor! Banjir! Tenang Bu. Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti, Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. Apa solusi untuk tetap menghasilkan income di tengah pandemi COVID-19? Anda bisa mencoba perdagangan mata uang atau yang lebih dikenal dengan forex. Namun, Anda perlu banyak waktu dan jam terbang untuk menganalisa pergerakan pasar untuk bisa menghasilkan profit secara konsisten di pasar forex. Solusi pasif income dari forex adalah robot trading autopilot yang bernama Separta. Robot ini didesain menggunakan pendekatan artificial intelligence dan telah terbukti memberikan kinerja 8-15% per bulan. Keunggulan robot Separta? Smart! Robot bekerja 24 jam sehari, 5 hari dalam seminggu. Flexible! Dana dikelola oleh user sepenuhnya. Deposit dan penarikan bisa dilakukan sewaktu-waktu. Transparan! Kinerja robot bisa dicek sewaktu-waktu melalui MQL5. Algoritma! Tiap hari clear posisi dengan kinerja 8-15% per bulan. Menarik bukan? Kabar baiknya untuk Anda pendengar El Sinta, 8 orang pertama yang mendaftar, Anda dapat diskon sampai dengan 60%. El Sinta News & Talk edisi siang Dipesembahkan oleh Bocor! Bocor! Resapkan, lapiskan Damdex, hebat mutunya. Tahan di tes rendam dan bakar. Artinya, Damdex tahan pengaruh matahari dan hujan. Damdex, better, faster, stronger. Aduh, aduh, pusing-pusing-pusing. Pusing gara-gara cewek ya? Ah, bukan. Ah, pasti pusing gara-gara gak punya duit ya? Bukan. Jadi gue tuh pusing karena besok hari pertama gue kerja. Eh, tapi belum punya baju yang bagus. Oh, beli aja kemeja Alisan. Kemeja local brand standar internasional. Alisan selalu meningkatkan mutu dan menyediakan model-model terbaru yang lebih up to date. Alisan, kemeja local brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat alisan. Bocor! Bocor! Banjir! Tenang bu, Damdex terbaik sebagai anti-bocor sekejap tuntas. Terbukti, Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. Radio Talk bersama Sparta Selamat bergabung kembali pendengar. Anda menyemak Radio Talk. Kali ini kita akan mengajak Anda menjadi orang yang beruntung, orang yang bisa menatap lebih jauh ke depan. Visinya tetap optimis ya di tengah keadaan yang gak enak. Kalau kata mama saya, ini zaman dimana zaman edan. Karena semuanya berputar, berbeda dengan keadaan yang normal di mana sebelum Anda pandemi. Tapi jangan sampai kemudian Anda down, karena pastikan Anda menjadi orang yang semangat. Optimis bahwa masa depan itu ada. Kalau Anda gak optimis, kata mama saya ya, Anda akan jadi orang yang tidak beruntung dan nanti malah mundur jalannya. Jangan sampai. Meskipun jalan dikit-dikit, yang penting maju. Kalau kata mama saya ya. Jadi mudah-mudahan Anda percaya dengan mama saya. Ini ada satu kesempatan yang menarik untuk Anda. Robot Sparta ini robot yang diciptakan untuk bisa Anda gunakan sebagai tempat untuk maju tadi. Meskipun kecil-kecil, yang penting maju terus ya. Jangan sampai kemudian Anda mundur. Kalau Anda penasaran bagaimana cara mendapatkannya, silakan ketik daftar spasi nama. Daftar spasi nama, kirimnya ke nomernya Fathia ya. Fathia dan Lolita. Fathia dulu saya akan sebutkan di 0811-880-9066. 0811-880-9066. Atau di Lolita, di 0811-190-8889. Kami ulangi Lolita, di 0811-190-8889. Hanya 6 juta rupiah saja. Jangan sampai kemudian Anda beli ke luar negeri. 150 juta. Kalau di Indonesia, dapat rumah FLPP di kawasan Jatake ya. Mayan itu. Nah ini ngomongin soal profil resiko dan sebagainya. Baik. Orang kita kan ada yang takut-takut. Betul. Ada yang moderat gitu ya. Betul. Ada yang sangat berani. Bagaimana dengan perbedaan orang itu? Karena kalau satu orang dengan robot yang sama kan akan tidak cocok. Yes. Setuju saya dengan statement tersebut. Jadi, saya selalu sarankan gitu ya. Dan saya selalu menghimbau kepada semua marketing Agar ketika user itu memilih robot Tolong di edukasi dulu. Kenapa? Karena hampir mayoritas Kalau saya nggak boleh ngomong semua ya. Masyarakat Indonesia itu ketika melihat Ada yang memberikan persentase lebih gede Dia akan memilih yang itu. Meskipun resikonya gede ternyata. Meskipun walaupun resikonya gede. Saya harus kasih tau nih ya. Nah, instrumen bisnis atau instrumen investasi manapun Itu akan selalu potensi return Berjalan beriringan dengan potensi resikonya. Nggak ada yang untung tinggi, nggak ada resikonya. Nggak ada kan? Nggak ada. Semuanya. Kalau Anda ingin yang returnnya rendah Resikonya rendah ya otomatis returnnya rendah. Kalau Anda ingin yang returnnya gede Resikonya juga pasti gede mengikuti. Nah, oleh karena itu Kami mendevelop ada tiga robot. Ada tiga robot. Jadi sesuaikan dengan profil resiko Anda masing-masing. Yang pertama, Ini untuk Anda yang profil resikonya konservatif. Siapa sih orang-orang yang profil resikonya konservatif ini? Ini para pemain aman. Yang udah lah. Tentukan mulu gitu ya. Nggak usah neko-neko lah di dalam hidup. Nah, ini profil resiko konservatif. Yang sareh, yang sareh kalau orang Jawa itu. Nah, Anda yang tipe yang seperti itu. Udah lah. Dikit aja nggak apa-apa. Yang penting rutin. Kan gitu. Orang-orang konservatif. Ya, itu berarti Anda profil resikonya konservatif. Nah, kalau Anda profil resikonya konservatif, Saran saya Anda memilih robot Separta Euro. Euro. Ya, robot Separta Euro. Ini cocok untuk Anda yang profil resikonya konservatif. Para pemain Anda. Jadi loris ya? Yes. Loris. Karena memang juga di robot Separta Euro ini, mainnya sangat-sangat aman. Memang nggak tiap hari open position. Tetapi dia tadi. Dia pasti slow, but sure. Apakah tidak ada resiko? Tetap akan ada resiko. Tapi resikonya lebih kecil dibandingkan robot Separta GDP ataupun robot Separta Gold. Nah, ini yang saya katakan. Ketika Anda tipenya adalah konservatif, kemudian Anda memilih robot Separta Gold yang secara historical, gitu ya. Wah, ini persentasenya lebih gede nih. Seperti halnya bulan Januari lalu, Separta Gold ini sampai 30%. Wow. Nah, tapi jangan kaget Anda. Kalau Anda lihat secara keseluruhan, hari demi hari, itu kan secara keseluruhan bulanan. Tuh. Bulanan 30%, gitu ya. Kalau Anda hanya lihat bulanannya saja, gitu ya. Gede. Tapi kalau Anda lihat, ada hari di mana, itu minus sampai 5%. ada minus sampai 7%. Namanya juga trading, ya? Namanya juga trading. Pasti akan ada profit, ada loss. Kami kan katakan, kami robot real. Pasti akan ada profit dan pasti akan ada loss. Itu semuanya mekanisme pasar. Kami nggak bisa terus kemudian menjanjikan Anda tiap hari selalu untung 1%. Nggak bisa kami seperti itu. Lera tujul aja. Nah, kalau Anda tipenya konservatif, eh ternyata pas giliran Anda masuk, kemudian Anda kena loss, yang terjadi adalah apa? Anda pasti akan komplain. Wah, ini gimana sih? Kok loss-nya gede, 5%, 7%? Kenapa? Karena Anda sebenarnya profil resikonya konservatif. Yang mungkin, resiko yang bisa Anda tolerir, itu mungkin cuma sebatas 1%, 2%. Nah, itu sehingga ketika Anda ada minus 5%, 7%, Anda akan menyesuaikan komplain. Karena nggak sesuai dengan profil resiko Anda. Betul. Jadi, maka dari itu, saya selalu menyarankan kepada marketing, agar menghimbau para user untuk memilih robot, bukan berdasarkan presentasinya yang paling gede. Sesuai dengan profilnya? Sesuai profil resiko. Kemudian nih, kita lihat lagi nih, ada profil resiko yang agresif dulu yang saya bahas ya. Agresif dulu yang saya bahas. Ya, ini Anda yang menginginkan return yang besar. Tapi, Anda sendiri telah menyadari bahwa resiko yang besar juga pasti akan mengikuti. Nah, maka sebenarnya profil resiko Anda adalah agresif. Dan ketika profil resiko Anda agresif, maka robot Sparta Gold ini cocok untuk Anda. Kenapa? Ini yang berani-berani gitu ya? Karena kalau Anda yang profil resiko agresif nih ya, profil resiko agresif nih ya, ada minus 5%-7%, nggak apa-apa lah. Nah, nanti nggak naik. Karena pasti akan turn back lagi. Begitu. Nah, ini buat Anda yang agresif itu sangat nyaman. Tapi sebaliknya nih, kalau Anda tipenya agresif, Anda mengambil robot Sparta Euro, Anda kan gergetan. Aduh, inilah bener kenerjanya sih ini robotnya gitu. Nah, maka dari itu pilih robot sesuai dengan profil resiko Anda. Jadi, kalau Anda agresif, pilihlah Sparta Gold. Yang ketiga, yakni adalah tipe orang yang sesuai dengan pelajaran prinsip ekonomi di sekolah. Yakni menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko seminim-minimnya. Saya kerasa tertampak. Itu kenyataannya nggak ada. Di dunia ini tuh nggak ada. Kalau Anda mau katakan low risk, low return. Masa olah guru IPS saya ngomongin gitu loh. Medium risk, medium return. High risk, high return. Nah, kalau Anda tipe orang yang tadi menginginkan keuntungan sebesar-besar, resiko seminim, sebenarnya nggak ada. Nah, kalaupun memang Anda mengatakan, ada kok, saya tipe orang seperti itu kok, maka saran saya adalah ada dua. Kalau tadi, kalau tadi kan, yang kalau Anda konservatif, Anda pilih robot Sparta Euro. Kalau Anda yang agresif, pilihlah Sparta Gold. Kalau Anda tipenya moderat, maka saran saya ada dua. Satu, Anda pilih robot Sparta GBP. GBP. Oke, satu. Atau Anda bisa membagi uang yang Anda punya, ini namanya alokasi aset, di beberapa robot kami. Anda taruh juga di robot Sparta Euro, robot Sparta GBP, dan robot Sparta Gold. Sehingga resikonya bisa berimdang. Jadi diakumulasi nanti, dibagi nanti. Resiko di A, di subsidi sama di B, dan sebagainya. Betul sekali. Enak ya sebenarnya ya. Iya, betul. Jadi kalau setaku-taku, termasuk ketika ada pertanyaan, gimana cara mainnya? Ini berarti kan orang yang baru. Jadi gini, sebenarnya saya sudah sempat sampaikan tadi di depan gitu ya, sebenarnya bagaimana sih cara kinerja gitu, cara kerja dari robot Sparta ini. Sebenarnya robot Sparta ini, kami saya katakan tadi ya, kami sudah tanamkan kecerdasan buatan, dan juga teknologi terbaru di dalam software. Tidak perlu belajar soal misal istilah ekonomi. Tidak perlu. Kenapa? Karena robot Sparta ini, salah satu keunggulannya adalah smart. Dimana smart ini berarti menggantikan tugas Anda, di dalam trading forex. Mulai dari menganalisa market. Ini robot Sparta akan melakukan analisa dengan sendirinya. Jadi dia analisor juga? Iya, dia analisor sendiri. Terus kemudian ketika dia, kemudian melihat ada momentum, maka dia akan mengeksekusi dengan sendiri. Nah, terus kemudian ketika robot ini melihat, loh, kok tiba-tiba terjadi reversal? Atau tiba-tiba kok balik arah? Maka dia akan memanage resiko dengan sendirinya, akan melakukan cut loss dengan sendirinya. Tapi kalau ternyata sesuai ini, kondisi market sesuai dengan analisa yang seharusnya, sesuai dengan algoritma di robot ini, maka robot Sparta ini akan taking profit untuk Anda di titik yang sudah ditentukan di dalam robot Sparta itu. Nah, jadi sebenarnya kinerjanya, dia atau robot Sparta ini, menggantikan tugas user di dalam trading forex. Mulai dari menganalisa market, mengeksekusi, memanage resiko sekaligus taking profit untuk Anda. Jadi bisa ditinggal tidur dong ya? Yes, betul. Karena terkait dengan bisa ditinggal tidur, ini sangat relate dengan salah satu keunggulan ketika Anda masuk di trading forex. Kenapa? Karena trading forex ini menariknya, ketika satu market akan tutup, market yang lain akan buka. Jadi trading forex ini, marketnya nggak seperti saham di Indonesia gitu ya, yang ada jam 4 sore, jam 9 tutupnya jam 4 sore, jam 15 atau jam 3 sore gitu ya. Sedangkan trading forex ini bukanya 24 jam sehari, 5 hari dalam seminggu. Nggak ada liburnya? Nggak ada liburnya. Dan robot Sparta kerjanya 24 jam sehari, 5 hari dalam seminggu. Enak banget. Silahkan Anda ambil handphone Anda. Ketiknya simple ya. Cuman ketik daftar, spasi nama. Nggak perlu ngomong misal, Pak Zaki ganteng biar dapat bonus, enggak. Kalau Anda 8 orang pertama, Anda akan langsung dapat keuntungan ya. 6 juta rupiah hanya untuk 8 orang pertama. Jadi jangan sampai Anda tertinggal. Silahkan Anda kirim ke nomornya Fathia. Mbak Fathia di 0811-880-9066. 0811-880-9066. Atau di nomornya Lolita di 0811-190-8889. Lolita di 0811-190. 0811-8889. Jangan sampai Anda tertinggal menyesal biasa di belakang. Kalau di depan namanya sebuah upaya pencegahan. Jadi Anda harus ambil handphone Anda. Ketik daftar, spasi nama. Ke nomor Fathia dan juga Lolita tadi. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Radio Talk bersama Sparta. El Sintan News and Talk edisi siang. Dipersembahkan oleh... Bocor! Bocor! Resapkan, lapiskan Damdex. Hebat mutunya. Tahan di tes rendam dan bakar. Artinya Damdex tahan pengaruh matahari dan hujan. Damdex. Better, faster, stronger. Radio El Sintan. Meraih penghargaan radio penanganan COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Terima kasih. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Sintan. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Sintan di 081-180-680. Jadikan El Sintan sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. El Sintan News & Talk, edisi siang. Dipersembahkan oleh... Bocor! Bocor! Resapkan, lapiskan Damdex. Hebat mutunya, tahan di tes rendam dan bakar. Artinya, Damdex tahan pengaruh matahari dan hujan. Damdex, better, faster, stronger. Radio Talk bersama Sparta Masuk kayaknya. Masuk. Ya, pendengar kami bersama Anda kembali ini sesi terakhir ya. Sesi yang agak-agak bikin orang katanya, aduh, kurang nih, kurang nih waktunya. Tapi gimana lagi ini sesi terakhir? Tapi sebelum nanti kita bahas lebih dalam, Anda yang mungkin belum mendaftarkan nama Anda sebagai orang yang salam beruntung ya, kami tidak menjanjikan kekayaan, tapi menjanjikan sebuah usaha, jalan untuk meraih kejayaan. Ini hanya jalan saja. Jadi Anda bisa manfaatkan, silahkan ambil handphone Anda, ketik daftar spasi nama, kirimkan nomornya Lolita di 0811-190-8889. Lolita di 0811-190-8889. Atau ke nomornya Mbak Fadja di 0811-880-9066. Dan hanya untuk 8 orang saja, 6 juta rupiah. Plus-plus tadi bonusnya banyak banget, silahkan Anda tanya langsung ke Fathia atau Lolita. Ini ngomongin soal masa depan. Karena masa depan itu menjadi tumbuhan ya. Trading apa kabar nih masa depannya? Oke, baik. Kalau kita bicara tentang masa depan, maka kita harus melihat dulu nih, apa yang terjadi belakangan ini. Masa kini nih. Masa kininya seperti apa nih. Terus kemudian, apa yang memicu kehadiran masa kini. Ada masa lalu. Ada masa lalu, kita akan bahas. Jadi ternyata, yang namanya sejarah itu akan selalu berulang. Ya, saya akan ulangi lagi. Sejarah ini akan selalu berulang. Bahkan kalau kita bicara tentang krisis, atau dengan bahasa yang jauh lebih enak lagi didengar adalah perlambatan perekonomian, di seluruh dunia itu pasti akan terjadi siklus 10 tahunan perlambatan perekonomian. Oh, betul itu. Akan selalu. Dimulai dari tahun 1929, gitu ya. Itu terjadi The Great Depression. Itu masa pandemi ya, pandemi flu Spanyol. Waktu itu flu Spanyol, gitu ya. Terus kemudian, lanjut terus 10 tahunan, 10 tahunan, 10 tahunan, 10 tahunan. Hampir semua negara mengatasi krisis tersebut dengan cetak uang sebanyak-banyaknya. Tanpa terkecuali negara kita juga, gitu ya. Tanpa terbendung, tahun 1998, meledak khususnya di bagian Asia Pasifik. Indonesia tanpa terkecuali terkena krisis. Indonesia berat banget waktu itu. Yes, waktu itu berat banget juga. Kemudian lanjut lagi 10 tahun kemudian, pada tahun 2008, gitu ya. Sebenarnya ada yang namanya krisis subprime mortgage. Untungnya pada saat itu, gitu ya, Wapres kita mengantisipasi dengan cara apa? Mengkonversi minyak tanah dengan tabung ijo. Tabung LPG 3 kilo, gitu ya. Nah, alhasil kebijakan tersebut ternyata cukup berhasil untuk mengantisipasi krisis pada saat krisis subprime mortgage 2008. Nah, tahun 2018, tahun 2019, ternyata datangnya ini beriringan dengan siklus 100 tahunan yang dimulai sejak tahun 1720. Itu pandemi. 1720, 1820, 1920, 1920, 2020 ternyata selalu ada yang namanya pandemi. Walaupun kita mau coba untuk berpikir sehat, gitu ya. Gak ada nih teori konspirasi. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Tapi kenyataannya seperti itu. Tiap 100 tahun muncul yang namanya pandemi, gitu ya. Yang menarik adalah di setiap kehadiran pandemi, uang akan selalu mengalir dari sektor real menuju ke sektor keuangan. Kenapa? Karena gunjang-ganjang di sektor real itu susah. Karena dengan kehadiran pandemi ini, sektor real ini paling terpukul. Mencoba untuk bangkit, ini gak mudah. Bahkan, bukan bermaksud menakuti-nakuti. Secara pribadi, saya berharap banget seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi, saya berharap pandemi kali ini bisa berakhir lebih cepat. Namun kenyataannya apa yang terjadi pada tahun 1920, itu puncak krisis terjadi itu 8-9 tahun kemudian. Pada tahun 1928, 1929. Jadi tahun 1929, gitu. Puncak krisisnya itu nunggu 8 tahun, 9 tahun. Pada saat itu terjadi depresi keuangan terbesar sepanjang sejarah hidup manusia. Dan pada saat itulah menandai berakhirnya momentum di sektor keuangan. Ya, pada saat itu. Dan tahukah Anda, ternyata recovery di sektor real itu baru benar-benar bisa berasa pada tahun 1939. 20 tahun ya? 19-20 tahun! Nah, maka dari itu saya secara pribadi, saya bukan menakut-menakut tinggi. Saya berharap banget yang namanya pandemi beserta dampak yang ditimbulkan ini bisa recovery lebih cepat. Karena kita kan sudah kemajuan teknologi, konon-kononnya kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Harusnya ini bisa lebih cepat lah. Kita digitalize semua, sekarang sudah 5.0 kan? Nah, harusnya bisa selesai lebih cepat. Nah, namun, karena kita selalu melihat sejarah, sejarah ini harus selalu berulang, maka kita harus melakukan tindakan preventif dan antisipasi. Maka ya kita lihat, oh, ternyata dulu tiap 100 tahun, terus kemudian kita ketindihan juga, ketumpang tindi ini ya, resiko 10 tahunan ini, alas yang uang ini benar-benar mengalir dari awalnya sektor real ke sektor keuangan. Jadi bisa dikatakan, bisa dikatakan, sektor keuangan ini, sektor keuangan ini, akan terus tunggu pada sampai satu momentum, nanti akan pecah. Dalam kata kutip gitu ya, terjadi bubble di sektor keuangan. Dan itu akan menandai berhentinya sektor keuangan. Dan di situ akhirnya, benar-benar akan merasakan semuanya struggle, baik itu sektor real ataupun sektor keuangan. Waduh, tapi bisa dibaca semua kan oleh logaritma itu? Kalau kita bicara tentang robot otomatis, pasti akan ada algoritma yang membaca itu semua. Namun sekali lagi, kembali lagi kepada kita, kembali lagi kepada kita sebagai manusianya, mau nggak kita menggunakan akal sehat yang diberikan oleh Tuhan, yang di mana satu-satunya makhluk hidup yang diberikan akal, itu cuma manusia kan? Kalau otak, semua dikasih. Tapi akal, cuma manusia. Yang harus benar-benar kita gunakan di luar emosi. Dalam artian, ketika kita sudah tahu nih, bakalan momentum akan terjadi bubble, bakal terjadi depresi, misalkan contoh. Maka sebisa mungkin, sebisa mungkin kita sudah mengantisipasi, kita cari opportunity yang lain, kita menangkap apa lagi nih? Ya, kita harus mau belajar lagi. Kalau kita berhenti belajar, kita setak selesai. Tapi kalau misalkan kita terus nerutin yang namanya, aku nggak mau saya kemarin, misalkan contoh nih, amit-amit, ternyata datangnya lebih cepat. Amit-amit, ternyata terjadi bubble. Ternyata keuangan lagi nggak bagus gitu ya. Misalkan contoh saat ini nih, saat ini aja nih, kita lihat ya, ada isu perang saja gitu ya, antara Rusia dengan Ukraina, itu saja harga emas sudah sangat-sangat fluktuatif, nggak jelas naik turunnya gitu. Salah sudah cek di aplikasi saya itu. Nah, seperti itu kan. Maka dari itu, kita nggak pernah tahu kondisi seperti apa. Maka yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita menjadi master atas diri kita, kita yang menguasai emosi, bukan emosi yang menguasai kita. Kalau robot tanpa emosi, dia akan bekerja sesuai dengan algoritmanya. Namun pada satu momentum, ketika misalkan, Anda sudah balik modal, Anda sudah untung, sudah begini, sudah begitu. Dan Anda melihat, Anda melihat nih, misalkan, oh oke, lima tahun lagi, enam tahun lagi, tujuh tahun lagi, oh kok kelihatannya akan ada tanda-tanda nih? Oh kelihatannya dua tahun lagi? Oh kelihatannya tahun depan ada tanda-tanda ini? Enough! Jadi decision-nya di kita juga ya? Decision-nya di kita, maka dari itu saya katakan, salah satu keunggulan dari robot Separta adalah flexibility-nya, atau flexible-nya, gitu ya. Di mana segala keputusan, menangnya ada di tangan user. Meskipun ada robot ya? Yes, betul banget. Walaupun nggak ada robot. Saya katakan, adanya masa depan tidak membuat kita khawatir. Adanya masa lalu tidak membuat kita takut. Masa kini, kalau kita melihat ada opportunity, kita maksimalkan. Dan jangan berpuas diri. Nah, itu penting. Kuenya besar nggak? Kuenya besar banget. Karena kalau kita lihat, kalau kita lihat nih ya, saya akan ngomong secara general, sektor keuangan, berarti saya harus fair. Pasar saham di Indonesia seperti apa, kemudian forex seperti apa. Forex sendiri, ini market-nya, atau perputaran uang yang ada di trading forex ini, 5,3 triliun USD per hari. USD ya? Yes. 5,3 triliun USD per hari. Bukan dolar Venezuela ya? Bukan dolar Amerika. Di Indonesia sendiri, pasar saham, gitu ya. Kita ngomong sekarang berimbang ya. Pasar saham sendiri, itu market-nya juga 10 sampai 30 triliun rupiah per hari. Perputaran uang di pasar saham di Indonesia. Sehari itu muter uang? Yes. Kalau ngepet kita dikit juga lumayan ya? Iya, makanya itu. Masa iya, ketika kita melihat ada momentum, uang mengalir dari sektor ke sektor keuangan, masa iya kita nggak ngikut? Nah, itu loh. Karena ini momentumnya lagi bagus-bagusnya, maka nggak ada salahnya. Walaupun tahu Anda awam, nggak ngerti trading forex, nggak jago analisa, Anda nggak perlu khawatir. Karena robot Sparta, akan menggantikan tugas Anda dalam trading forex. Mulai dari menganalisa market, mengeksekusi, manage resiko hingga taking profit untuk Anda. Dan tentu saja, untuk memiliki robot Sparta ini, Anda nggak perlu bayar ratusan juta, puluhan juta, bahkan belasan juta, Anda cukup bayar hanya 6 juta rupiah saja, hanya untuk 8 orang tercepat. Saya ulangi lagi. Hanya untuk 8 orang tercepat, manfaatkan momentum ini, gitu ya, dengan memiliki robot Sparta, 6 juta rupiah, Anda dapat 10 robot. Anda boleh pakai 1, Anda boleh pakai 3. Selebihnya yang tidak Anda pakai, boleh Anda jual kembali keuntungan yang masuk ke rekening Anda. Jadi, Anda bisa dapat pasif income dari kinerja robotnya, Anda juga bisa dapat aktif income dari menjual kelebihan robot yang tidak Anda gunakan. Dan tidak hanya itu, 8 orang tercepat, yang akan menghubungi nomor, yang akan disampaikan oleh Mas Astrofi, Anda juga akan kami berikan tambahan bonus, 2 voucher menginap, yang bisa Anda gunakan masing-masing voucher untuk menginap 3 hari 2 malam, karena Anda dapat 2 voucher, jadi Anda bisa gunakan untuk menginap 6 hari 4 malam, di 1001 hotel, di 33 provinsi, dan 3 negara. Dan tidak hanya itu. Kalau Anda daftar sekarang juga, kemudian Anda terima pesan balasan, dan langsung transfer saat itu juga, kami akan berikan Anda tambahan benefit, kami ikutkan Anda undian mobil mercy, yang akan kami undi di akhir 2022. So, tidak usah lama-lama lagi, buruan daftar sekarang juga. Kemana Mas Astrofi? Ini yang saya akan sebutkan untuk Anda, namanya adalah Lolita dan juga Fathia. Nomornya Lolita silahkan Anda disimpan saja ya, 08111908889. 081119018889. Atau ke Fathia di 08118809066. 08118809066. Yang masih belum jelas, nanti telepon El Sinta akan dijawab. WA El Sinta akan dijawab. Mudah-mudahan kita sukses bersama. Amin. Kita menjadi orang yang jalannya maju. Jangan mundur ya. Siap. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Zakyat. Sama-sama, dengan senang hati. Terima kasih Anda pendengar dan juga pemirsa. Mudah-mudahan tetap sehat. Jangan lupa protokol kesehatan. Saya Astrofi, sampai jumpa. Demikian tadi, Radio Talk bersama Sparta. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa protokol kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan. Terima kasih.